Intro Haleluya, puji nama Tuhan Dan hari ini saya rindu untuk men-sharingkan Apa juga yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam setiap hidupan kita Judulnya, Ku Percaya Janjimu Setiap perkataan Allah itu, firman kebenaran itu Berkuasa Setiap itu mari kita buka satu ayat firman Tuhan kebenaran Yang menjadi fondasi Bagaimana apa yang menjadi isi hati Tuhan itu Menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kita Yesaya 49 Yesaya 49, ayat yang ke-14 sampai ke-18 Yesaya 49, ayat ke-14 sampai ke-18 Saya rindu untuk kita bisa membaca bersama-sama Maksud saya mungkin bergantian gitu Saya 14, ayat ke-15, ayat ke-16, ayat ke-17, ayat ke-18 Kita baca bersama-sama Itu kan ketiga ya, sama-sama ya Saya dulu Yesaya 49, ayat ke-14 sampai ke-18 Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku 15 Lihat, aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Sama-sama ya Satu, dua, tiga Angkatlah mukamu Dan lihatlah ke sekeliling Mereka semua berhimpun datang kepadamu Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan Dan mereka akan kau lilitkan Seperti yang dilakukan pengantin perempuan Amen Haleluya Kalau kita mau belajar sedikit Apa yang melatar belakangi firman Tuhan ini Tentang Sion, katakan tadi Sion berkata Apa yang membuat Sion ini berkata seperti itu Padahal setelahnya lihat firman Tuhan Apa yang diperdengarkan Sangat kontras Tapi kita mungkin ada baiknya Mungkin jadi refleksi juga hidup kita Kita juga mengalami masa-masa sukar Dunia ini soalnya sudah jatuh dalam dosa Soalnya Sebab itu kita bergumul Semua kita bergumul Tapi pengharapan tidak mengecewakan Dalam setiap orang percaya itu Ada pengharapan Dan pengharapan kita dalam Tuhan Itu luar biasa Sungguh indah Nah Sion berkata Tuhanku telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Sion itu adalah bagian dari Yehuda 12 suku Israel Bapak ibu saudara sekalian Dan pada waktu Yehuda itu ada Letak wilayahnya di Israel bagian selatan Di bawah Dan waktu itu Mereka mengalami Masa sulit tertekan sekali Karena bagaimana tidak Selama 70 tahun Mereka itu Dalam pembuangan di Babel 70 tahun Berarti itu lebih dari Satu, dua, tiga Mungkin generasi Ya Kalau satu generasi itu 20 tahun dihitungnya Jadi itu ada minimal Dua atau tiga generasi Mereka hidup dalam Pembuangan di Babel Mereka tertekan Mereka itu di Babel Itu bukan liburan atau kunjungan Bukan Mungkin seperti kita diantara Kita ada yang sudah mulai liburan Tidak Mereka di Babel itu Sebagai tawanan perang Kalau kita bisa bayangkan Sejenak tawanan perang Itu bagaimana Tawanan perang itu Pasti sengsara Tidak punya hak Mereka mungkin Makanan serba sedikit Minuman serba sedikit Sangat terbatas sekali Sangat terkekang sekali Dan semuanya Kondisinya tidak ideal Ya kan Berapa banyak waktu-waktu kita juga Struggle dalam hal itu Ya Tetapi Ada berita pengharapan Setelahnya Ayat yang ke 15 tadi ya Seperti itu firman Tuhan Kondisi mereka itu memang tidak mudah Mereka bahkan sebagian ada yang Mungkin putus asa Menyerah Give up Sehingga mereka berkata Tuhan telah meninggalkan aku Tuhan telah melupakan aku Gitu dia Down Tidak ada harapan lagi Tetapi Ketika Umat Tuhan Menyadari Ada janji Yang diberitakan Lewat Yesus Kristus Yesus Kristus Juru Selamat Mesias itu Tentulah Kita ini Akan dapat berdiri Dimampukan gitu Dan kepala tegak Kita memandang pada Tuhan Harusnya loh ya Seharusnya saya membayangkan Dengan segala keterbatan Sesuatu seperti itu Tapi kalau dia menerima janji Apa yang sudah diikrarkan Tuhan Alah itu Alah perjanjian Dia setia Dia tetap setia Tidak mengingkari perjanjiannya Karena dia Berjanji atas dirinya sendiri Tidak ada pribadi yang lebih tinggi Daripada dia Seringkali dari pihak kita Justru Kalau kita mau belajar Mau melihat kenyataan Mereka itu mengalami Sebagai tawanan Tertawan di Babel Sekian 10 tahun 70 tahun itu Karena dosa mereka Karena pelanggaran mereka Mereka meninggalkan Alah Mereka tidak setia Itu loh Karena itu Sehingga mereka mengalami Diizinkan Ya Akhirnya mereka hidup dalam Pembuangan Bapak ibu saudara sekalian Biar setiap kita ini Menyadari semua ini Tertulis Sejarah ya Istilahnya sejarah Israel Kita tertulis untuk Mengingatkan kita Seharusnya Kita ini Walaupun masih Struggle seperti ini Kita bisa menyanyi Dalam hati Ku Di tanganmu Sekalipun dengan kondisi sulit Sekali Ku Di hatimu Tak memungkir Tak mengubahkan kita Ini dikasihnya Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah Ditinggalkan Saya membayangkan seperti itu Kita semua Dengan semua Beban tekanan hidup ini Wah Struggle Gumpulan kita Tidak habis-habisnya Tapi kekuatan Tuhan Itu kan selalu penuh Rahmatnya anugerah Selalu baru kan Setiap hari Dan dia menyinari kita Dengan wajahnya Dan memberi kita kasih karunia Kita beroleh semuanya Itu loh Janji Bahkan masa hidup kita Yang 60, 70 Atau 80 Kalau sisanya penderitaan Di kekekakalan tanah Tuhan sudah jamin Lihat Tuhan sudah jamin hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Tenangkan Damailah Allah itu menjaga kita Ya Ayat yang ke 15 15 betul 15 tadi Dapatkah seorang perempuan Melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi Anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan Melupakan engkau Saya berita Membaca sebuah berita Di sebuah negara di Asia Negara maju Jepang Itu ternyata Ada survei yang dilakukan Di sana Ditemukan sebanyak 1,6 juta Jadi penduduknya Menurut Lembaga yang menurut 1,2 persen Penduduknya itu Mereka Ambil keputusan yang Kurang Apa ya Bagaimana ya Mengatakannya Intinya ada sebuah kata Hikikomori Hikikomori itu adalah Sebuah gambaran Bagaimana seorang itu Menarik diri Menyendiri Menarik diri Dari komunitas Dari kehidupan sosialnya Karena mereka mengalami Beban tekanan Yang sangat berat Mereka banyak Di antara mereka yang Stres, depresi Dan tak banyak Yang tidak sedikit juga Yang mengakhiri hidupnya Dengan sia-sia Bapak ibu juara sekalian Karena kan terkenal Orang Jepang itu Harkoholik Kerja-kerja-kerja Bahkan sepanjang hari Itu bisa kerja Mereka tidak Tanpa istirahat Dan semuanya Ditegukan Saya punya teman Juga di sana Memang kerjanya itu Luar biasa Satu jam itu Satu jam efektif Tidak ada Sambil apa Sambil apa Tidak ada Dan itu bisa melakukannya Sepanjang hari Dan itu Dan itu mau jadi beban Stres Terima kasih Dapatkan baca Dapatkah seorang ibu Melupakan bayi Di kari kandungannya Kalaupun ada Yang melakukan seperti itu Seorang ibu Lupa Aku Tidak akan Melupakan Engkau Lihat Ini perkataan Yesus Juru Selamat kita Tuhan Aku tidak akan Melupakan Engkau Sadarkan diri kita Dengar firman Tuhan Aku tidak akan Melupakan Engkau Tahun-tahun kita yang lalu Lihat Tuhan selalu ada Tahun-tahun ke depan pun Mendatang pun Kita akan song-song juga Tuhan selalu setia Bersama dengan kita Yang percaya katakan Amen Ya Sebuah gambaran Ibu Dengan anak hubungan ya Banyak diantara kita Ini ibu-ibu Ya kan Bagaimana Seorang ibu itu dipilih Seorang perempuan itu dipilih Tuhan Untuk Mengandung Melahirkan Lalu membesarkan Sang bayi kecil Mungil Sampai besar Sampai kita pun dewasa Di antara kita juga pernah Melalui proses itu Ya kan That's why Perempuan itu disebut Woman Artinya Man with a womb Man with a womb Di dalam Ada kandungan Mengandung Melahirkan Dan membesarkan Anak-anak Dan selama 9 bulan 10 hari itu Anak itu di dalam Kandungan sang ibu Dibawa kemana Melalui Suka duka Dan semuanya Perasaan ada Di situ Jadi hubungannya Sangat Dekat Sangat intim Saya melihat Bahkan saya sendiri Termasuk Orang yang dekat Dengan mama Orang yang paling sayang Dengan mama Seperti itu Kalau Papa Mungkin kita bisa juga Main-main Sama figur Ayah Main Tetapi kalau Pada satu waktu Pasti juga Akan kembali Kepada pelukan mama Kalau nangis Kalau karena suatu hal apa Anak nangis Akan diam Di dalam pelukan Sang Ibu Ketika mendengar Detak jantung Aroma Ibu Maka Itu menjadi obat tidur Yang paling manjur Buat sang anak Jadi langsung tenang Betapa banyak Berapa banyak Melihat seperti itu Pemandangan seperti itu Tapi Karena namanya manusia Sudah jatuh dalam dosa Sekalipun ada orang tua Yang tidak Sayang Melupakan Anaknya yang sudah dilahirkan Dengan perjuangan Bahkan dalam perjuangan Melahirkan pun Ibaratnya orang Jawa bilang Toto aneh nyowo Katanya saya pernah dengar Itu artinya Bahasa Indonesianya Taruhannya itu nyawa Taruhannya itu nyawa Hidup dan mati Entah lewat lahir normal Atau sesar Taruhannya nyawa Tidak memungkir Tidak menyangkali Seorang ibu itu Luar biasa Anda Ibu-ibu di tempat ini Engkau orang-orang pilihan Untuk melahirkan Sebuah generasi Besarkanlah Dan didiklah mereka Dan ajarkanlah mereka Dalam takut akan Tuhan Wariskan pada mereka Imanmu itu Kepada mereka Mereka melihat Bahwa kesetiaan Tuhan Itu turun temurun Sampai melampaui Generasi demi generasi Yang ada Wah Kasih Tuhan itu lebih besar Kasih manusia Bapak ibu saudara Kasih Tuhan begitu ajaib Sehingga tidak ada Kasih yang Seperti dia Melampaui pemikiran Pengalaman Sejarah Siapapun juga Beyond Melampaui semuanya itu Tidak akan Melupakan Engkau itu Sebuah kata yang Powerful Ketika saya Merenungkannya Aku tidak akan Melupakan Engkau Itu sebuah Ketegasan Sekalipun Bla 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 Aku tidak akan Nah itu kan Sebuah Conviction Keyakinan Ketegasan Utuh Penuh Yang itu Harusnya menjadi Ketenangan Buat Hidup kita ini Bahwa ada Tuhan Yang berjanji Yang mengatakan Aku tidak akan Melupakan Sekalipun Sekalipun apa Kondisi kita Sekarang ini Tapi dia berfirman Berkata-kata Buat kita Menyampaikan Isi hatinya Aku tidak akan Melupakan Aku tidak akan Meninggalkan Wah Ada sebuah Seniman Ada seorang seniman Sebuah karya seni Sebuah karya seni Yang dibuat Oleh seorang seniman Dari Spanyol Namanya David Cata David Cata Orang Spanyol Seorang seniman Dia itu membuat Karya seniman Yang unik Dia dengan Jarum Dan Benang Dia Ukir Di telapak tangan Sebuah gambar Orang-orang yang dikasihi Istrinya Keluarganya Orang-orang Dan dia berkata Mereka Terpatri Di dalam hidupku Dan Tuhan Ternyata melakukannya Dalam hidup kita Ayat berikutnya Kita baca Ayat yang ke 16 Lihat Aku telah melukiskan Engkau Di telapak tanganku Tembok-tembokmu Tetap Di ruang mataku Tuhan menulis Melukis Nama kita Di telapak tangan Di telapak tanganku Kau tulis hidupku Ada lagunya yang Indah sekali Ya Dan itu Sebuah Karya Seniman Itu luar biasa Juga Nah itu Sebuah gambaran Bapak ibu Saudara sekalian Melukiskan Bukan Sekedar menggambar Yang bisa hilang Tapi Kalau sudah Dianyam Membuat Apa istilahnya Namanya Jarum itu Tidak bisa hilang Tuhan lakukan itu Selamanya Karena dia Alah perjanjian Kita ini menjadi Umat kepunyaannya Dan dia Menjadi alah Kita Dan kita ini Milik Busakanya Sampai selama-lamanya Telapak tangan Artinya Ada perhatian Khusus Kasih Daripada Tuhan Yang Nyata Kalau kita melakukan segala sesuatu Kan di kedua tangan kita Melakukan apa Sehingga kita bisa melihat Kapanpun Sesiap saat Jika kita sedang Aktif ya Kita bisa produktif Melakukan apa Kita bisa melihat Telapak tangan kita Kedua tangan kita Melakukan apapun Dan Tuhan dalam berkarya Dia bisa melihat terus Kita Yang ditulis namanya Di telapak tangannya Bahkan Kalau kita Mengingat juga Karya Penempusan Tuhan Yesus Atas hidupan kita Karena kita Karena Tuhan Datang Bukan sebagai bayi yang lahir Sudah gitu aja Tetap kan Ada Misi Yang Bapak kasih Pada Putra tunggalnya Yesus Sebagai korban Penempusan Dia harus mati Untuk menanggung Segala Dosa dan pelanggaran kita Ya kan Ada Bukti Bahwa tangannya Berlubang paku Bahkan Ketika sudah Mati dan bangkit Ya kan Mati Bangkit Ada berapa waktu Untuk ketemu kan Dengan murid-murid Waktu itu Tuhan Yesus Dengan tubuh kemuliaan Bahkan ada satu murid Thomas itu Tidak percaya Kecuali aku mencucukkan Jariku Pada bekas lukanya Yesus pun Masih ada luk Membekas luk Di lubang tangannya Lihat Padahal tubuh kemuliaan Tapi Tuhan Memberi diri Untuk tetap ada Sebagai cacat Tanda kutip ya Dalam tubuh kemuliaan Supaya Mengingat Dia telah melakukannya Dalam hidup kita Dia tidak pernah Melupakan kita Nanti dia tidak akan Meninggalkan kita Dia selalu ada Dia menjumpai mereka Alah kita begitu personal Dia mendatangi mereka Untuk menghibur Dan menguatkan mereka Wow Bukankah indah Bukankah luar biasa Hal yang seperti ini Tidak ada luk Alah lain Seperti alah kita Yang demikian Ngasih kita Bapak ibu saudara sekalian Kuatkan tegukan hati kita ya Terus percaya Percaya janjinya Ku percaya janjimu Tidak pernah Ingkar Tidak pernah lekang Oleh waktu Janji Tuhan Katakan amin Tembok Tembok-tembokmu itu Tetap di ruang mataku Apabila canang tembok Tembok itu Penting buat sebuah kota Di zaman itu Ingat peristiwa tembok Yeriko Betapa tebalnya Dan tingginya tembok itu Tapi Dalam Kuasa Tuhan Dan robo juga Untuk mengajarkan Pada umat waktu itu Untuk mengandalkan Tuhan Untuk percaya juga Akan perkataan firman Tuhan Tapi sebuah Tembok itu penting Buat sebuah kota Itu sebagai perlindungan Dan Tuhan Berkata tadi Ayat firman Tuhan Tembok-tembokmu Tetap di ruang mataku Ya Walaupun mungkin ada Mungkin sudah Tidak sempurna temboknya Bahkan mungkin ada yang roboh Gimana Tapi Ada kabar Pengharapan Dalam perkataan Dalam perkenanan Tuhan Bahan-terkataan tembok Bahan-terkataan tembok Dan semuanya Kasih surat Bahkan Supaya setiap wilayah Jajahannya itu Bermurah hati Pada umat Israel Yang akan Ke Yerusalem Untuk membangun Tembok yang terlubur Lihat Saya percaya Di waktu-waktu Kedepan ini Tuhan Juga mau Mampu Mau dan mampu Melakukannya Mau juga Menyatakan dalam hidup kita Dipertemukan dengan orang-orang Yang akan Bermurah hati Dalam hidup kita Orang asing mungkin Yang jauh Ya Ayat tadi Beberapa ayat di depan tadi Kalau sudah perhatikan Mereka akan bersegera Datang untuk Membangunmu Lihat Tapi yang Niat jahat Merusak Mereka akan Meninggalkanmu Ya kan Ayat berikutnya Niat berapa tadi Ya Lihat Lihat Sekeliling Angkat wajahmu Angkat mukamu Dan lihat sekeliling Tuhan yang melakukannya Dia sudah mengatakannya Dan semuanya All by design Sangsek Maestro Scenario itu Dia sudah merancang Suatu something yang indah Yang beautiful Dalam hidupan kita Katakan amen Ya Tembok-tembok itu Tetap di ruang mata Kalau mata kita ini Kalau ini benar Sakit Dijaga Kita ini biji matanya Tuhan Dijaga sedemikian rupa Tidak akan dibiarkan Hidup kita ini Menderita seketika Pasti tangannya terulur Sudah Untuk mengangkat kita Menolong kita Ayat 17 Orang-orang yang membangun Engkau Nah ini ayat 17 Orang-orang yang membangun Engkau Datang bersegera Tapi orang-orang yang Memberontak dan merusak Engkau Meninggalkan Engkau Terima ini janji Tuhan Dalam hidup kita Untuk sepanjang tahun depan Tuhan akan melakukannya Dalam hidup kita Ada orang-orang yang akan Membangun hidup kita Pemimpin-pemimpin Atau orang-orang yang Yang asing seperti tadi Kores Raja Persia Dalam perkenanan Tuhan Dalam kuasa Tuhan Akan digerakkan Untuk membangun hidupmu Untuk menambahkan sesuatu Dalam hidupmu Untuk mempercayakan Lebih lagi dalam hidupmu Karena Tuhan Mau pakai hidup kita Memberi faedah Bagi kehidupan banyak orang Tuhan mau pakai hidup kita Untuk Menjadi berkat Bagi banyak orang Untuk menyatakan Kemuliaannya Untuk memasyurkan dia Kebesarannya Yang melampaui Segala akal pikiran kita Wow Lihat semuanya itu Ketahuilah Hai umat Orang-orang yang Membangun engkau Datang bersegera Tapi orang-orang yang Merombak Dan merusak engkau Meninggalkan engkau Lihat hidup kita Yang akan dijagai Kanan-kiri kita Tetaplah berjalan Bersama dengan dia Jangan menyimpang Dari pihak kita Karena dari pihak Tuhan Dia itu setia Setia terfirmanya Juga dalam perjanjiannya Oh haleluya Asalkan kita berjalan Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Maka tantangan Apapun Bentuknya Apapun macamnya Kita akan mampu Melewatinya Dengan kemenangan yang Gemilang-gemilang Bersama dengan Allah Haleluya Haleluya Percayalah Tidak ada rencana Tuhan Yang akan gagal Semua bisa digenapi Dan semua pasti terjadi Sebab bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang tak mungkin Dinyatakan dalam hidupan kita Allah kita sanggup Haleluya Ayat 18 Angkatlah wajah Angkatlah mukamu Dan lihatlah Kesekeliling Mereka semua berhimpun Datang kepadamu Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Sungguh Mereka semua Akan kau pakai Sebagai perhiasan Dan mereka Akan kau pulih Kau lilitkan Akan kau lilitkan Seperti yang Dilakukan pengantin Perempuan Ada kata kerja Yang Ada kata perintah Disitu yang penting Angkatlah mukamu Berapa banyak Umat Tuhan Orang Kristen KTP-nya Gak tahu Kehidupan spiritualnya Mereka tertunduk Hari-hari ini Saya berdoa Biar diantara kita Menjalani hari-hari depan Sehari demi sehari Tahun-tahun ke depan Mendatang Kita udah dengar firman Tuhan Ada perintah Tuhan bagi kita Angkatlah mukamu Jangan terus tertunduk Bapak ibu saudara sekalian Tuhan sudah berkasih karunia Kepada kita Dan Tuhan Dan Tuhan mau mengerjakan Sesuatu Something greater Greater things are yet to come Sesuatu yang besar Akan menghampiri kita Menyambut kita Sambutlah itu Itu datangnya Daripada Tuhan Jika tidak Tentulah dia tidak Mengatakan ini Kepada kita Dia berfirman hari ini Kepada kita Angkatlah mukamu Kalau kita mengangkat Muka kita Tentu kita bisa melihat Jauh Daripada kita lihat Tunduk Kita hanya melihat di bawah Tidak bisa melihat Jauh Tapi ketika kita Mengangkat muka Kita bisa melihat Jauh That's why Kepada Abraham Tuhan perintah Pandang Sampai jauh itu Keturunanmu Itu akan Mendudukinya Memilikinya Lihat Seperti itu Kalau Tuhan kasih perintah Pergi Pergi Seperti Abraham itu Tinggalkan Tanah kelahirannya Usul Kastim itu Tidak tahu Suruh kemana Tapi Abraham Dengan iman Dengan percaya Bapak ibu saudara sekalian Lalu kemudian Terima janji Keturunanmu Akan seperti Bintang di langit Pasir tepi pantai Kita pun juga Akan mengalami Semuanya itu Hiduplah dengan iman Lakukanlah Segala sesuatu Dengan iman Maka Tuhan Akan menyatakan Semuanya ini Yang sudah berfirman Angkat mukamu Dan lihat sekeliling Lihat sekeliling Ada apa di sekeliling Untuk memperhatikan Apa yang akan Tuhan lakukan Di antara kita Bersama dengan kita Melalui kita Di dalam hidupan kita Wow Dan dia mengatakan Semuanya itu Dengan perjanjian Demi aku yang hidup Kata firman Demi aku yang hidup Kalau kita Mau mengerti Kenapa Tuhan Sampai pakai Kata yang Tinggi sekali ini Tidak ada yang lebih tinggi Daripada dia Dia sampai berjanji Demi aku yang hidup Karena dia mau Bersungguh-sungguh Sama kita Untuk mengikat perjanjian Dengan kita Kita juga harus Bersungguh-sungguh Dalam merespon Dan menerimanya Bapak ibu saudara sekalian Demi aku yang hidup Karena tidak ada Yang lebih tinggi Daripada dia Kita pun Tidak ada hak Untuk bersumpah Demi apapun juga Demi langit Atau bumi Atau apapun Tidak ada hak kita Tidak ada Tidak bisa kita Mau Kita ini Sudah kondisi Seperti ini Ya kan Hanya Tuhan saja Yang bisa Mengatakannya Demi aku yang hidup Wow Dan itu dikatakan Kepada kita Yang notabene Tidak sempurna ini Wow Haleluya Saya bawa aplikasi Tiga Dalam Firman Tuhan Yang sudah kita dengar hari ini Pembacaan firman Tuhan Dari semua Perkataan Tuhan Janji Tuhan tadi ya Ada tiga aplikasi Buat kita Yang pertama Jangan baper Apa bapak ibu Saya tanya sama-sama Jangan Jangan baper Artinya apa Kuasai perasaan kita Jangan tenggelam Dalam perasaan Kesendirian Kesepian No no Tidak Kalau kita Sudah di dalam Tuhan Kita sudah terima ini Kuasai diri Jaga hati Kuasai perasaan Ya Tidak ada Yang mengerti diri kita Tidak ada yang memahami kita Jangan merasa seperti itu Jangan Karena Tuhan mengerti kita Dia peduli dalam hidupan kita Allah mengerti Allah peduli Ada lagunya Seringkali kita menyanyikannya Ya Sebaliknya kita justru Menguatkan kepercayaan kita Hidup dengan iman kita Kepada Tuhan yang selalu setia Menyertai Menjagai Hidup kita seperti biji matanya Jangan baper Dengan kondisi apa Kanan kiri Suami istri Orang tua anak Atau orang-orang di CG Atau gimana Ada pemimpin Atau siapalah Jangan baper Kita harus bertumbuh dewasa Karena kita di persiapan Jadi mempelai-mempelainya Kristus kok Karena kok baperan Gimana Ya kan Tidak cocok Kurang sepadan Ayo bertumbuh Di hadir ke depan Tinggalkan sifat ini Jangan baperan Yang kedua Adalah Selalu ingat kebaikan Tuhan Selalu ingat kebaikan Tuhan Arahkan hati kita Untuk selalu mengingat Anugerah dan kebaikan Tuhan Yang telah terjadi Dalam hidup kita Dalam keluarga kita Dalam pekerjaan kita Dalam semua Ya Orang-orang yang kita kenal Melihat mereka itu Kondisinya baik Terpelihara Bahkan Daud ya Raja Daud Masmur Daud Di dalam masmur 103 Bapak ibu saudara Bisa baca disitu Banyak sekali Masmur-masmur Ayat-ayat itu Pujian pada Tuhan Dari seorang yang berkenan Pada Tuhan Daud Dia berkata Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan janganlah lupakan Segala kebaikannya Wow Ayo ingatkan diri kita Setiap hari Membangun puji-pujian Pondok Daud Itu Tapi kalau belum Kalau tidak konsisten Ayo bangun konsisten Di hari-hari ke depan Penuhi Hari-hari kita dengan pujian Pujilah Tuhan Kita berkata pada jiwa kita Kalau kondisinya tidak sulit Justru bernyanyilah Pujilah Bersuka citalah Bersuka citalah Kukata sekali Kukatakan Bersuka citalah Kata Paulus Di dalam penjara Itu padahal dia Mendunis Firman itu Wah Biar kita selalu ingat Kebaikan Tuhan Kecaplah Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Bersyukurlah kepadanya Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Ketika tadi memuji Oh saya Bergirang sekali Tuhan Oh sudah sepanjang Tahun ini Saya menyertai Thank you Aku memuji Aku bersyukur Buat semuanya Ya Tuhan Indah Yang ketiga Yang ketiga Aplikasi yang ketiga Adalah Pegang Janjinya Banyak firman Banyak janji Yang masih OTW Yang belum tergenapi Tetapi Tidak satu pun Daripadanya Berlalu Sekalipun langit Dan bumi berlalu Kata firman Ku tidak berlalu Kata Tuhan Dia yang berjanji Setia Dan benar Karena firman Kita bahyu Akulah alfa Dan omega Ya kata Tuhan Percaya saja Engkau akan melihat Kemuliaan Tuhan Ingat kisah Lazarus itu Ketika saudara-saudaranya Marta Dan Maria Ya jika Engkau disini Tuhan tentu Saudaraku gak akan mati Tapi Tuhan ngomongkan Percaya saja Maka kau akan melihat Kemuliaan Allah Dan benar Lazarus dibangkitkan Apa yang Tanda kutip Mati suri Dalam hidup kita Dengan sepatah Kata firman Itu akan menghidupkan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Pegang janjinya Dia yang berfirman Tidak pernah lalai Untuk menepati Untuk melakukannya Dalam hidup kita Nantikanlah dia Waktu tidak akan menipu Pada waktunya Tuhan Membuat semuanya itu Genap Dan terjadi Dalam hidup kita Terima dengan iman Dalam nama Yesus Haleluya Tiga aplikasi Jangan baper Selalu ingat Kebaikan Tuhan Dan peganglah Janjinya Dia yang berfirman Itu setia Amen Selamat menikmati Selamat menikmati